Sabtu malam Polri membenarkan bahwa ratusan senjata dan amunisi impor yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jumat malam merupakan pesanan Korps Brimo Polri. Meski tertahan di kawasan pabean bandara, Polri menegaskan bahwa pemesanan senjata sudah sesuai prosedur. Polri tengah menunggu rekomendasi Badan Intelijen Strategis TNI sebagai syarat impor senjata. Barang harus masuk dulu ke Indonesia, kemudian untuk dikarantina dan dicek oleh Bais TNI. Baru dikeluarkan rekomendasi oleh Bais TNI. Apabila dalam nanti pengecekan ya, pengecekan tidak sesuai, maka dapat direkspor atau diekspor kembali. Senjata jenis Arsenal Standalone Grenade alias peluncur granat ini sebelumnya telah dua kali diimpor Polri, yaitu pada tahun 2015 dan 2016. Senjata yang juga akan dibawa ke Poso dan Papua ini difungsikan sebagai pemberi efek kejut. Dia tidak memastikan, tapi dia melukai. Namanya juga ini apa, granat kejut. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan dianggap ini yang paling berbahaya dan bisa anti-tank dan juga berbahaya. Sebelumnya 280 pucuk peluncur granat Arsenal SAGL dan lebih dari 5.900 butir peluru asal Bulgaria ini diimpor PT Mustika Dutamas dan distribusikan menggunakan pesawat charteran Ukraine Air Alliance. Senjata dikirim kepada Bendahara Pengeluaran Korps Brimopolri Kesatriaan Amji Antak Kelapa II Cimanggis, Indonesia. Isu pengadaan senjata sempat memanas. Saat 22 September lalu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan bahwa terdapat impor 5.000 pucuk senjata api secara ilegal dengan mencatut nama Presiden. Informasi tersebut kemudian diklarifikasi Menkopolhukam Wiranto yang menyebut bahwa impor senjata tersebut benar adanya, namun hanya sejumlah 500 pucuk yang diperuntukkan bagi sekolah intelijen BIN. Tim Liputan melaporkan untuk NET.